Terima kasih. Sebelum lanjut, terima kasih sudah kembali di Jejak ID, semoga kalian sehat semua. Putra Bungsu Presiden Jokowi, KAE Sang Pangarep kabarnya tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Erina Gudono. Tanggal pernikahan keduanya yang semakin dekat, membuat berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari kabar rapat persiapan pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga Erina Gudono di area sekitar kediamannya. Tak seperti kedua kakaknya yang menggelar pernikahan di Solo, kabarnya KAE Sang dan Erina sepakat akan menggelar pernikahannya di Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dalam waktu dekat ini bakal punya gawe besar. Anak bungsunya, KAE Sang Pangarep pada bulan Desember nanti akan meminang kekasih pujaan hati yang bernama Erina Gudono. Gadis cantik yang juga membuat Jokowi sibuk ikut mengecek segala detail persiapan pernikahan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini semoga kalian sehat semua. Nama Erina Gudono, kini tengah ramai jadi perbincangan publik. Pasalnya, ia dikabarkan akan menikah dengan KAE Sang Pangarep. Terlepas dari kabar tersebut, banyak orang yang menyoroti paras cantik Erina Gudono. Terlebih saat mengenakan gaun, penampilannya tuai pujian. Lantas siapa sebenarnya Erina Gudono yang bakal menjadi mantu kesayangan Jokowi itu? Diketahui Cah Ayu ini adalah finalis Puteri Indonesia 2022. Nama lengkap wanita berusia 26 tahun ini adalah Erina Sofia Gudono. Dia lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1996 di Pensilvania, Amerika Serikat, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Untuk pendidikan yang pernah ditempuh, Erina Gudono memperoleh gelar S1 di Manajemen Keuangan Universitas Gajah Mada dan gelar S2 di Columbia University, Studi Master of Public Administration. Sebagai Puteri Indonesia DIY 2022, ia tentu selalu memperhatikan penampilannya. Erina Gudono tampak anggun mengenakan gaun dalam berbagai momen. Seperti ketika jalani pemotretan, wanita kelahiran 1996 ini tampil menawan dengan gaun merah. Wanita yang dikabarkan akan menikah dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini kerap membagikan potret terbarunya di Instagram. Penampilannya saat mengenakan gaun dalam sebuah pemotretan ini tampak begitu elegan. Selain itu, kedua calon mempelai ini juga sempat terlihat melakukan pengambilan foto pre-wedding. Meski belum terungkap seperti apa tema yang bakal dipakai, namun pertemuan dengan tim fotografer hingga stylis sudah beredar di media sosial. Pasangan kekasih ini juga nampak begitu bersemangat melakoni sesi pre-wedding. Hal ini terlihat dari senyum keduanya tak selalu menghiasi wajah bahkan setelah sesi pemotretan selesai. Semoga jelas ya, tutup KAE Sang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.